selamat pagi semuanya saya buka dulu kegiatan kita pagi hari ini dalam doa, doakan saya di setiap question ya Tuhan terima kasih atas berkat-Mu kami kau kumpulkan di meeting room ini untuk mengikuti kegiatan kuliah tamu dengan arah sumber Bu Stefani dari Lars berkatilah ya Tuhan agar kegiatan kami hari ini dapat jalan-jalan lancar segala materi yang boleh dipresentasikan dan dapat kami diskusikan nantinya juga membawa pekayaan bagi kami tanpa terkeluh terkata juga mungkin rekan-rekan yang masih dalam proses menuju meeting room ini akan dapat sampai dengan selamat dan berdoa dan mengucap syukur, amin baik, selamat pagi semuanya seperti yang saya sampaikan tadi pagi ini kita ke hadiran tamu, narasumber speaker gitu ya Bu Stefani Larasati dari Atelars, Atelier Larasati sedikit saya bacakan CV beliau beliau sempat berkuliah dan menempuh pendidikan Bachelor of Science dan Master of Science di Berlin kemudian sempat bekerja juga di beberapa biru di Berlin sekaligus di Indonesia sempat membuat biru bernama Largo di periode 2016 sampai 2018 dan dari 2018 sampai saat ini membuka biru Atelier Larasati beliau juga mendesain salah satu fasilitas yang barusan dinominasikan sebagai salah satu karya di Ars Daily bernama Prefab Micro Healthcare Facility dengan teknik cowholding yang nanti juga kita bakal dengarkan presentasinya kurang lebih oke mungkin tanpa berlama-lama lagi Bu Stefani boleh di present materi karena kan juga kami ingat oke terima kasih sorry kami ingatkan juga jika ada yang mau bertanya boleh mengisi kolom Q&A di sebelah kanan ataupun melalui kolom chat silahkan Bu Stefani oke terima kasih Pak Reddy untuk perkenalannya terima kasih juga Ibu Ruli sudah mengundang saya untuk mengisi kuliah tamu di hari ini dengan tema Arsitektur Temporer ke teman-teman di UK Universitas Kristen Petra Surabaya ini pertama kalinya saya mengisi kuliah tamu di Surabaya jadi cukup menyenangkan oke saya mulai aja dengan presentasinya saya akan share screen oke sudah kelihatan ya semua gambarnya sudah terlihat baik boleh dimulai silahkan oke jadi hari ini saya akan presentasikan tentang Arsitektur Temporer dan memang tema Arsitektur Temporer ini sebetulnya cukup belum sering dibahas di Indonesia tapi sebetulnya di beberapa negara bagian negara lain sudah cukup banyak digunakan dan di eksplor bahkan untuk beberapa hal tertentu dan di beberapa kondisi tertentu sudah menjadi sebuah strategi urban development jadi menurut saya menarik sekali ini saya bisa share di sini dan saya di Adlers pun juga kami masih terus menginvestigasi dan mengeksplor tentang tema Arsitektur Temporer ini mungkin kalau kita ngomong tentang Temporer atau struktur Temporer ini bukan sesuatu hal yang baru jadi kita sudah bisa lihat dari sejak zaman dulu ketika ada suku-suku nomad seperti di Mongolia contohnya yang harus tinggal dari satu tempat ke tempat lain dan berpindah-pindah membawa rumahnya di kumpung mereka atau membawa rumahnya sehingga mereka menciptakan sebuah struktur baru yang bisa berpindah-pindah dan struktur-struktur tradisional seperti ini sebetulnya yang salah satu pilot dari inovasi-inovasi arsitektur tentang arsitektur temporer ataupun arsitektur yang bisa mobile ataupun juga struktur tenda struktur tenda juga mengajarkan kita bagaimana membuat struktur-struktur dengan bentang lebar atau struktur yang dibuat khusus untuk membantu bencana korban bencana alam jadi harus cepat ringan dan bisa dalam skala besar terbangun jika kita ngomong tentang temporary architecture tapi sebetulnya temporary architecture itu jauh lebih dalam dan jauh lebih luas dari hanya sekedar strukturnya saja atau metode membangunnya bagi saya sendiri saya selalu tertarik dengan pertanyaan sebetulnya seberapa relevannya kita membangun secara permanen jika sebetulnya perubahan perubahan itu terus ada di dunia ini bahwa perubahan itu selalu terjadi di setiap aspek kehidupan kita terutama ketika di kondisi pandemi seperti ini saya yakin semua ini kondisi yang dimana mengagetkan untuk semua orang dimana dari hari ini ke besok tiba-tiba dunia berubah dan semua kebiasaan harus dirubah beberapa entitas-entitas hidup juga harus berubah nah dan dari dalam sepanjang sejarah manusia yang selalu permanen itu sebetulnya adalah perubahan jadi pertanyaannya adalah apakah mungkin kita bisa membangun sesuatu membuat sesuatu yang ephemeral sesuatu yang temporer tapi memiliki efek yang berkelanjutan dan apakah arsitektur bisa menjadi agen perubahan nah untuk menggali dengan masuk ke tema berikutnya saya ingin memperkenalkan ke teman-teman juga bagaimana arsitektur bagaimana temporalitas sudah terjadi di negara lain terutama di kota Berlin dimana tempat saya mengenyam pendidikan cukup lama dan hidup hampir 11 tahun di sana sehingga saya dengan pengalaman sendiri melihat bagaimana temporalitas itu terjadi di perkotaan di konteks urban untuk mengerti tentang temporalitas di Berlin mungkin kita bisa perlu sedikit mengenal tentang Berlin jadi Berlin itu seperti yang kalian tahu yang paling terkenal dari Berlin itu adalah tembok Berlin dan tembok Berlin ini punya sejarah yang panjang jadi atau kota Berlin sendiri itu penuh dengan sejarah yang panjang mereka datang dari sebuah awalnya adalah sebuah kota yang sangat padat yang penuh dengan dengan sejarah revolusi industri kemudian mengalami perang dan setelah perang ada tembok Berlin dan setelah tembok Berlin teruntuh kemudian ada persatuan kota Berlin dan akhirnya sampai sekarang bisa dari short tadi kesimpulan pendek cerita pendek tentang Berlin kita sudah bisa membayangkan bagaimana perubahan ekstrim yang terjadi pada sebuah kota di lain sisi perubahan-perubahan tersebut ternyata menimbulkan banyak inisiatif atau gerakan kreatif dari pekerja dari orang-orang kreatif yang tinggal atau orang-orang muda yang tinggal di Berlin mungkin kita bisa lihat sedikit perubahan yang saya maksud lewat block plan ini adalah perubahan di dalam kota Berlin ini adalah block plan Berlin di tahun 40 bisa kita lihat yang disini ada secara general yang putih di tengah ini sebetulnya adalah taman hutan kota Berlin lalu yang abu-abu muda yang seperti Neander ini adalah sungai yang melalui kota Berlin nah dari pembangunannya sendiri kita bisa melihat secara strukturnya sangat dense jadi dense dan juga bisa dilihat saya gak bisa zoom disini tapi tiap blok-bloknya ini ada courtyard nah ini adalah sebuah pembangunan yang sangat tipikal di Eropa pada tahun dari bermulai dari tahun 1800an ini adalah hasil dari pembangunan revolusi hasil dari era revolusi industri dimana industri masuk ke kota dan kota itu perlu meng-cater kebutuhan orang untuk tinggal secara banyak orang yang bekerja di pabrik jadi dalam satu bangunan itu sangat padat sekali yang tinggal di situ nah kemudian terjadi perang perang dunia kedua dan perang dunia kedua itu menghabiskan 5 saya pikir lebih dari 50% kota Berlin jadi bisa dilihat bagaimana ekstrimnya perubahan tata kota Berlin di tahun 40 dan 10 tahun kira-kira 10 tahun kemudian banyak bangunan yang hilang kemudian di beberapa tahun setelah ini dibangunlah tembok Berlin sekitar di tahun 60-an ini di tahun 83 beberapa tahun sebelum tembok Berlin diruntuhkan bisa dilihat disini mulai pembangunannya mulai dibangun lagi tapi tidak sepadat yang dulu dan mulai memikirkan pada saat itu era-era untuk membuat area-area hijau terbuka kemudian ini tahun 2001 di tahun 2001 Berlin tentu sudah bersatu dan mulai mulai mempembangunan mulai memperbaharui diri bagaimana cara bangkit dari sejarah perang dan tembok Berlin tersebut nah bisa dilihat beberapa di daerah sekitar sungai ini ada banyak space-space yang kosong sebetulnya dan juga area-area di sekitar tembok Berlin itu banyak yang kosong dan disini bisa dilihat dari tahun 2001 ke 2010 mulai banyak pembangunan di area sekitar sungai dan area di sekitar sungai pada umumnya sebetulnya adalah area yang sangat berharga karena dekat air pemandangannya baik udaranya baik jadi properti yang ada di sekitar sungai itu banyak dicari oleh investor nah ini adalah bentuk pembangunan di tahun 2010 pada saat itu Berlin sedang berlomba-lomba menjadi salah satu kota yang juga setara Amsterdam atau London saat itu tapi Berlin somehow tidak betul-betul berhasil melakukan itu terbangunan salah satu contohnya adalah pengembangan kota ini di Potsdamer Plats cukup berhasil dalam arti membuat center new center yang baru posisinya tepat di antara perbatasan barat dan timur tapi tidak begitu bisa semarak kota Amsterdam dan London pada saat itu dibalik pembangunan yang super modern ini tetap ternyata tersimpan space-space kosong di kota terutama tadi di pinggir sungai di pinggir sungai-sungai Berlin ataupun di daerah-daerah bekas perbatasan tembok Berlin nah space-space kosong ini sebetulnya cukup bermasalah buat kota karena kota jadi kehilangan identitasnya jadi sebuah area menjadi sedikit lesu karena adanya area-area kosong seperti ini kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun Berlin nah ketika Berlin lagi di tahun lagi kondisi seperti ini itu saya menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang kreatif orang-orang muda menggunakan area-area kosong seperti ini dan bagaimana Berlin ikut berubah seiringnya gerakan-gerakan kreatif ini di sini saya belajar beberapa beberapa peran dari fungsi-fungsi temporer terhadap kota yang pertama saya melihat fungsi temporer itu atau interim kita kata sinonim dari temporer ya jadi fungsi-fungsi temporer itu saya melihat bisa menjadi alat untuk menciptakan identitas kota dan pada saat itu sangat relevan kepada Berlin yang tadi sedang mencari identitasnya dia apa sih kalau Paris kita tahu fashion kalau Amsterdam kita tahu ada area turisnya yang luar biasa tapi Berlin itu apa sih balik lagi ke perkembangan kota urban development di pinggir sungai Berlin nah ini adalah sebuah rencana investor rencana investor untuk Berlin nah area properti di pinggir Berlin itu yang tadi saya sudah sebut memang sangat diminati oleh siapapun memang harganya tinggi tapi akan menarik banyak sekali pengunjung ke situ dan semua investor berlomba-lomba untuk bisa membangun di sana tapi tentunya untuk membangun di tempat seperti itu tidaklah murah jadi mereka perlu mengumpulkan kapital dan ketika mengumpulkan kapital itu jangka waktunya bisa 5-10 tahun kadang-kadang nah apa yang terjadi dengan area-area kosong tersebut ketika area-area kosong tersebut memang tidak disentuh oleh siapapun kemudian ada beberapa gerakan anak muda yang mencoba bernegosiasi dengan kota negosiasinya adalah kami menggunakan tolong berikan space ini kepada kami untuk waktu tertentu sekitar mungkin 4 tahun kami akan menggunakan space ini untuk kegiatan kreatif dengan rent yang lebih rendah dengan rent yang jauh-jauh lebih rendah dan yang kalian dapatkan adalah kami memaintain tanah ini jadi tanah ini tidak menjadi tanah yang kosong dan tidak terurus tapi karena adanya gerakan kami maka area ini menjadi terurus satu gerakan yang paling terkenal adalah namanya bar 25 bar 25 ini adalah sebuah tempat makan minum hangout anak muda yang dibikin di pinggir sungai di area yang tadi saya bilang sangat berharga tadi dan area bar 25 ini sangat unik karena di dalamnya itu terbuat dengan struktur-struktur yang sangat ya bisa dibilang cukup simple menggunakan kayu dan bisa dibilang membuat sebuah perkampungan di dalam sini dan ini memang sudah ditujukan untuk jangka hidup tidak lebih dari 4 tahun dan tak disangka ternyata tempat seperti ini sangat diminati oleh masyarakat Berlin nah ini adalah floor plannya kira-kira seperti ini ini pintu masuknya untuk orang ke belakang lalu disini ada dock untuk menikmati sungai Berlin dan sisanya warna merah dan biru ini adalah area perkampungan atau bukan perkampungan tapi area kayak semacam desa untuk pekerja-pekerja disini setelah 4 tahun ini berjalan ternyata area ini menjadi dan investor juga belum menemukan uang untuk membangun akhirnya area ini terus diperpanjang kontraknya jadi 8 tahun akhirnya jadi 12 tahun dan selama jangka hidup 12 tahun ini tempat ini menjadi sangat terkenal ke internasional dan in fact bahwa banyak sekali turis-turis dari luar datang ke Berlin untuk mengunjungi tempat ini karena tempat ini epic banget gitu misalnya kayak Quentin Tarantino datang ke sini dan akhirnya ini menjadi sebuah identitas Berlin yang luar biasa saat itu dan hari ini tentunya tempat ini sudah tidak ada kemudian fungsi-fungsi temporer saya juga bisa melihat sebagai alat untuk membuat area-area terbuka di kota contohnya seperti ini ini adalah airport di bukan bekas airport sebetulnya bekas airport di tengah kota Berlin jadi Berlin punya dua airport airport yang utama ada di pinggir kota di airport yang ini dulu digunakan tapi kemudian vacant nah apa yang pertanyaannya adalah bagaimana apa yang harus dilakukan dengan space sebesar ini karena ini sudah tidak lagi menjadi airport betulan pertanyaannya adalah ke kita adalah ke kota juga what to do with this much of a space gitu kemudian tentunya dengan adanya space kosong tentunya kita tahu investor pasti akan tertarik jadi ini adalah plan investor plan untuk pembangunan rumah-rumah pembangunan apartemen baru di Berlin dan ternyata banyak yang tidak suka sama ide ini terutama dari warga masyarakat Berlin karena mereka merasa kita sudah kekurangan tempat hijau kita kekurangan tempat untuk berkumpul nah kemudian ada space sebesar ini kok ya dibikin lagi dibangun lagi dibangun dengan bisa dibilang metode kapitalis lah gitu nah oke itu dari satu sisi investor kemudian di sisi lain dari sisi para arsitek para urban planner ada yang membuat inisiatif untuk membuat sebuah kompetisi atau kompetisi mengimajinasikan airport ini bisa diapakan ke depannya kemudian dari berbagai macam kompetisi ada satu entry yang paling membuat heger atau membuat kontroversial adalah ini jadi ini ini adalah sebuah konsepnya sebetulnya seperti yang kita lihat sekarang adalah membuat gunung di tengah di tengah kota Berlin gunung ini gunung seperti gunung Swiss yang dimana disitu ada banyak hutan dan banyak ekosistem tanaman dan hewan tentunya ini tidak mungkin dibangun tapi ini ide-ide seperti ini berhasil membuat sebuah dialog di dalam masyarakat Berlin dan ditubuh juga di dunia politis di dunia politik dan disini yang ingin disampaikan oleh arsiteknya adalah bagaimana Berlin itu sebetulnya membutuhkan tempat hijau seperti ini yang mungkin se ekstrem ini yang betul-betul hanya hamparan hijau yang dimana semua orang bisa datang ke situ tanpa ada hambatan tanpa ada barrier dan bisa menikmati landscape dan environment dan akhirnya ide ini cukup membuat banyak perubahan dan investor rencana investor yang tadi yang sudah yang di halaman sebelumnya itu gagal tidak jadi di dijalankan dan akhirnya Tempelhof Airport Tempelhof ini menjadi tetap kosong dan dibuka bagi masyarakat Berlin untuk berkreasi melakukan aktivitas outdoor aktivitas dan juga bisa membuat memasukkan fungsi-fungsi temporer seperti contohnya membuat taman-taman dan tempat duduk-tempat duduk temporer di sini dan akhirnya tempat ini menjadi salah satu tempat yang paling dicintai oleh masyarakat Berlin ketiga adalah bagaimana fungsi temporer ini bisa menjadi membawa value atau menambahkan value kepada area-area yang terutama area yang sudah sudah kualitasnya sudah turun atau mungkin kriminalitasnya tinggi ini ada satu contoh dimana ini sebuah kolam kolam renang umum yang karena perang cukup sempat hancur dan juga terbengkalai dan ada inisiatif anak muda yang membuat tempat ini bertransformasi menjadi sebuah hub untuk seni dan culture sebelum tempat ini akhirnya dibuka lagi menjadi tempat renang dan karena adanya inisiatif ini orang menjadi lebih menarik perhatian orang lagi terhadap tempat ini yang dulunya sempat terlupakan dan posisi dari kolam renang ini memang ada di sebuah tempat yang sebuah area di Berlin yang bisa dibilang hampir ghetto dan orang nggan ke sana karena kriminalitas tinggi tapi karena adanya tempat ini akhirnya area sekitarnya ikut apa ya derajatnya ikut naik sehingga ekonom ekonomian di sana pun jadi ikut membaik oke dan temporary struktur temporary itu pertanyaannya adalah kenapa struktur temporary apa arsitektur temporary atau struktur temporary disini saya mau memberikan beberapa contoh juga bagaimana apa kekuatan dari struktur temporary sebetulnya salah satu kekuatan yang saya lihat paling apa yang paling dirasa dengan adanya arsitektur temporer adalah arsitektur temporer itu bisa berdialog dengan berdialog dengan dunia contemporary secara cepat jadi arsitektur temporer itu bisa memiliki respons secara cepat terhadap ide-ide baru yang mungkin kita penasaran atau yang kita ide-ide baru yang kita mau coba nah arsitektur temporer ini punya sifat yang tepat sekali untuk mencoba dan bereksperimen terhadap hal-hal itu dan yang kita tahu bahwa arsitektur itu kan proses yang cukup lambat jadi yang menarik dari arsitektur temporer adalah kita bisa secara cepat berdialog dengan dunia sekarang ini adalah satu contoh di di Berten juga adalah bagaimana arsitekt ini mencoba bereksperimen dengan peraturan-peraturan membangun peraturan membangun di Eropa tentunya jauh lebih ketat dibandingkan Indonesia salah satu contohnya adalah ketika kita membangun sebuah bangunan di tengah kota kita ada peraturan yang harus mengikuti contohnya mengikuti garis-garis yang ada di sekitar kita misalnya di sebelah sini ada tetangga ada garis-garis fasad yang harus dipertahankan jadi fasad kita pun somehow harus mengikuti itu nanti kreatif-kreatifnya arsitekt bagaimana caranya untuk bikin fasad kita jadi menarik atau beda tapi dengan di dalam aturan-aturan tertentu nah bangunan ini sebetulnya dibalik bangunan ini adalah sebuah struktur yang sudah terbengkalai jadi slab-slabnya sudah ada kolom sudah ada bahkan core untuk liftnya sudah ada tapi tidak dilanjutkan jadi mungkin di Jakarta terutama saya yakin di sebuah di kota besar di Indonesia juga pasti banyak seperti ini dimana ada struktur-struktur terbengkalai di tengah kota dan hal itu kan sebetulnya tidak baik ada struktur terbengkalai terlalu lama di tengah kota dan juga selain tidak enak dipandang tapi juga ada kesan apa ya kesayang kita sudah invest sesuatu ke dalam struktur tapi tidak digunakan nah arsitek disini arsiteknya disini ingin mencoba merubah atau membangun kembali tempat ini dengan budget yang rendah dan dengan cepat jadi mereka bereksperimen dengan fasad mereka melihat bahwa oke struktur lantai dan dinding hampir ada semua di dalamnya struktur lantai kita bikin kita renovas kita rapihkan saja jadi semuanya serbaro tapi yang bisa kita mainkan disini adalah fasad jadi yang temporer disini sebenarnya adalah fasadnya fasadnya terbuat dari polikarbonat panel dengan ada frame besi yang kemudian bentuknya sengaja dibikin sedikit kayak zigzag gitu untuk tadi merespon terhadap garis-garis fasad yang ada di existing dan fasad ini dibikin disemikian rupa sehingga karena dia temporer dia bisa diganti kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan juga mereka bereksperimen dengan tangga fire stair dimana fire stair mereka bikin di luar bangunan jadi ini adalah fire stair baru yang saat itu itu juga sangat kontroversial karena di peraturan di Berlin itu fire stair harus di dalam bangunan tidak boleh di luar bangunan jadi di proyek ini si arsiteknya mencoba membangun sampai ke limit sampai mengetes limit-limit peraturan membangun ini semua bisa terjadi karena adanya semangat temporalitas itu ini di dalamnya kira-kira seperti ini just keep it as it is dirapihkan dan dan secukupnya lalu kekuatan dari arsitektur temporer itu juga adalah arsitektur temporer dapat meninggalkan sebuah memori dapat meninggalkan bekas bekas ingatan kenapa bisa begitu menurut saya arsitektur temporer itu memang dia dibikin untuk eksis kemudian tidak eksis dalam waktu yang cepat jadi ada sebuah time limit disini nah time limit ini atau action dia menghilang ini itu justru yang membuat arsitektur temporer itu bisa diingat dia meninggalkan sebuah memori di dalam ingatan kita di dalam pikiran kita dan kita melihat itu sebagai sesuatu yang unik dan meaningful karena dia sempat ada dan kemudian tidak ada dan kemudian pengalaman menghilang ini pun bisa menjadi sebuah marker penanda yang dinamis terhadap tempat dan waktu di mana arsitektur temporer itu dibangun ini ini adalah proyek saya di tahun 2016 adalah tahun pertama atau awal tahun pertama kali saya balik ke Indonesia di 2015 sampai 2016 kami diminta saat itu atau bukan diminta jadi saya dengan teman-teman NGO saya punya ide yang agak cukup liar yaitu membuat pameran atau museum dalam tanda kutip untuk hak asasi manusia jadi saya sendiri memang punya sedikit passion ya ke situ ke masalah-masalah tentang HAM dan kebetulan teman-teman di NGO saya juga punya pemikiran yang sama bahwa kita melihat adanya kebutuhan atau kepentingan untuk membawa tema-tema hak asasi manusia di Indonesia ke ke publik terutama ke anak-anak muda karena yang kami perhatikan adalah banyak anak-anak muda yang mungkin sudah yang sudah terlalu jauh dari sejarahnya dan juga mungkin tidak diceritakan di buku sejarah dan pada generally tidak banyak dibahas di masyarakat sehingga lupa atau bahkan tidak tahu tentang sejarahnya sendiri gitu dan inisiatif kami adalah ingin membawa itu ke masyarakat dan ekspektasi dari teman-teman saya adalah ini kita bikin pameran aja gitu pameran yang pada umumnya kita sewa ruangan atau sewa space dan kita bikin panel-panel pameran ada foto ada ini tapi saya mencoba menggali dari tugas ini menjadi lebih dalam lagi dan yang saya purpose saat itu adalah membuat sebuah museum temporer dan museum temporer ini bentuknya pun cukup sebetulnya cukup apa ya netral berbentuk kotak tapi memiliki dimensi yang memang sangat besar cukup besar dan dan saya melihat bangunan ini museum temporer ini sebagai sebuah objek sebagai sebuah objek yang ingin merefleksikan dan merepresentasikan kondisi hak asasi manusia pada saat itu atau bahkan sampai saat ini dimana dia menjadi sebuah tema sebuah sebuah hal yang sebetulnya besar di dalam kehidupan masyarakat bisa dilihat tapi samar-samar orang bisa melihat ke dalam tapi tidak yakin apa yang ada di dalam gitu dan kemudian ketika orang semakin dekat semakin mendekati baru bisa mengenal sejarahnya dan bangunan ini adalah manifestasi dari kondisi tersebut kami menggunakan saat itu struktur scaffolding tapi scaffolding yang kami gunakan adalah scaffolding yang standar yang silang bentuknya yang biasanya warna merah karena waktu itu yang paling mudah didapat yang available di Indonesia saat itu scaffolding model seperti itu dan yang paling murah untuk didapat jadi semuanya dari fasad sampai dengan dinding interior kami menggunakan scaffolding scaffoldingnya kami bikin 4 tumpuk 4 tumpuk dan ketinggiannya kira-kira hampir 4 sampai 6 meter dan luas bangunannya sekitar sekitar seratusan meter persegi eh seratusan sampai dua ratus meter persegi ini adalah eh eh hasil akhir atau bangunan eh museum tempura rekoleksi memori kami menggunakan fasad eh dari paranet paranet adalah material yang biasa digunakan di eh di perkebunan paranet itu kayak seperti jaring-jaring warna hitam dan jaring-jaring warna hitam ini ingin memberikan efek eh tadi ya translusen misterius dan eh samar-samar dan kami juga menambahkan aksen lampu eh lighting di kedalaman scaffolding tersebut untuk menciptakan sebuah eh gestur eh mengundang dari luar ke dalam ini adalah tampilan dalamnya interiornya jadi semua interiornya kami lilit dengan kami bungkus dengan paranet tersebut dan ketika malam hari paranet tersebut betul-betul hampir seperti menghilang tapi hanya terlihat sedikit rautan-rautan dari atau tekstur dari paranetnya dan ketika di dalam memang ada ada sedikit karena adanya kehomogenan material itu ada kita mencoba membuat sebuah dunia yang berbeda di dalam bangunan ini dibangun dalam waktu tiga hari berlangsung selama satu minggu dan mengundang banyak mengundang tiga ribu pengunjung dan yang ternyata bangunan ini berhasil masuk ke publikasi-publikasi yang yang baik dan mengangkat diskusi tentang pentingnya adanya museum di Indonesia jadi dari sesuatu yang temporer dia bisa menjadi sesuatu entitas yang yang berpikir ternyata jauh lebih dari sekedar saat ini tapi yang membawa pembicaraan atau dialog terhadap masa depan kemudian juga kita bisa ini salah satu gambar yang saya yakin teman-teman juga udah tahu di sini ini adalah instalasi di border antara US dan Meksiko senimannya membuat instalasi ini untuk yang sebenarnya dia kayak janjotan itu ya saya lupa gak tahu nama kerennya apa ya pokoknya janjotan antara yang bisa dimainkan di sisi Amerika dan sisi Meksiko dan dari instalasi ini senimannya ingin memperlihatkan bahwa sebetulnya border itu hanyalah ada di pikiran kita bahwa border itu sebetulnya bisa ditembus dan 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 sebetulnya tidak perlu gitu dan disinilah terlihat struktur-struktur temporer atau instalasi temporer seperti ini punya kekuatan untuk sedikit banyak mengkritik kehidupan sosial kita dan membawa kita untuk berpikir bahwa apa sih yang terjadi di society sekarang dan bagaimana kita mau membawa kehidupan atau society kita sekarang ke depan kemudian kemudian arsitektur temporer juga bisa mempunyai kekuatan untuk membuat kita mengimajinasikan masa depan salah satu contoh yang paling di arsitektur yang paling signifikan adalah Barcelona Pavilion oleh Miss Van der Waal yang dibikin pada tahun 1929 dan bangunan ini sangat sangat apa ya sangat impactful dan sampai tahun sampai sekarang pun kita masih membicarakan bangunan ini dan fakta dari bangunan ini sebenarnya dibikin untuk sebuah event jadi sebetulnya diciptakan untuk sebuah event temporer dan bukan untuk sesuatu yang permanen di situ bukan rumah jadi ini adalah sebuah eksperimen dari Miss Van der Waal tentang konsep-konsep tinggal yang baru layout-layout rumah yang baru yang dimana tidak lagi di rumah itu banyak sekat dan adanya batas antara satu ruang dengan ruang lain tapi rumah itu adalah sebagai satu space open space yang hanya dibatasi partisinya dibatasi dengan satu lembar atau satu bidang dinding secukupnya sehingga angin bisa berjalan dengan baik terus matahari bisa masuk dengan banyak dan meningkatkan yang tentunya meningkatkan kualitas hidup di dalamnya ya saya yakin kita semua familiar dengan 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 proyek ini dan proyek ini impactnya begitu besar dan masih terus dipelajari sampai sekarang atau juga ada satu pameran atau sebuah pameran rumah house of the future di tahun 56 oleh Alison and Peter Smithson ini adalah floor plan dari pameran tersebut jadi di pameran itu mereka membangun rumah mungkin bisa dibilang mirip seperti pameran-pameran arsitektur yang ada di Jakarta juga kayak disuka di di AIS atau di beberapa pameran arsitektur dimana arsiteknya membangun sebuah struktur baru di dalam pameran tersebut nah Alison dan Peter Smithson saat itu membangun sebuah struktur rumah yang mereka bawa mereka bawa sebagai rumah masa depan bisa dibilang floor plan dalamnya sangat inovatif bahkan untuk sekarang pun ini masih menarik mata banget gitu dan yang dilihat yang mereka buat adalah membuat seperti dari floor plan itu semacam gua jadi ada gua yang kayak dikorek untuk membuat rumah untuk membuat kamar ruangan-ruangan bentuknya seperti ini dalamnya jadi tahun 56 ini sangat-sangat betul-betul progresif sekali gitu bisa dilihat mereka menggunakan kaca sebagai partisi lalu adanya vegetasi di tengah rumah lalu menggunakan plastik sebagai furniture di tahun itu itu bukan sesuatu yang lumrah ya di tahun itu ini sesuatu yang bisa juga out of the box banget dan bahkan di beberapa artikel ada pertanyaan is this a house gitu apakah ini sebuah rumah tapi pada kenyataannya rumah kita zaman sekarang gak jauh beda dari ini jadi bisa dibilang bahwa bagaimana impact dari sebuah eksperimen atau dari sebuah struktur-struktur temporer ini bisa betul-betul membuat kita mengimajinasi membuat masyarakat mengimajinasikan menantang masyarakat untuk berpikir tentang masa depan atau juga sebuah pavilion atau rumah brief namanya dari soil yang dibikin di event mini living ini adalah rumah yang bisa bernafas sendiri apakah teknologinya saat ini sudah di acara ini teknologinya belum belum betul-betul terjadi tapi ini hanyalah sebuah konsep dan konsep ini ingin mengingatkan ke kita tentang apa sih yang kita butuhkan di sebetulnya dalam hidup dalam rumah dan disini manifestasi yang soil ingin bawa adalah manifesto yang soil ingin bawa adalah rumah yang bisa bernafas sendiri sehingga kita sebagai manusia ini bisa lebih bisa memiliki kualitas yang hidup yang lebih baik karena obviously masalah environment dengan masalah O2 CO2 adalah masalah yang sangat relevan dan urgent saat ini kemudian ini ada sebuah dari Adlers kami juga waktu itu diundang di kasa living pameran kasa living kami diberikan slot untuk memamerkan ide tentang future living disini Adlers mengambil tema tentang co-living co-living dan kaitannya dengan dengan properti di Indonesia yang semakin mahal tapi banyak juga bangunan-bangunan yang terbengkalai jadi kami melihat co-living ini sebagai sebuah mediator antara kedua masalah dua tensi tersebut yang kami purpose adalah co-living di dalam sebuah dalam benung-benung terbengkalai jadi bagaimana pertanyaannya apa yang terjadi jika co-living ini terbuat dari modul-modul rumah modul rumah kecil yang 18 meter persegi kira-kira yang bisa dibeli atau disewa oleh kita dan dipindahkan ke sebuah gedung yang sudah ada infrastrukturnya tapi terbengkalai dan disitu bisa dibangun sebuah komunitas co-living dari di dalam event ini juga akhirnya terbentuk ada tercipta dialog-dialog tentang kemungkinan tersebut dan banyak mengundang berbagai macam publik dari berbagai macam background untuk membahas tentang ide co-living ataupun tentang ide struktur-struktur modular strukturnya sendiri kira-kira seperti ini dan di dalam co-livingnya itu tidak hanya untuk tinggal tapi juga tercipta sistem komunitas di situ sehingga tercipta adanya networking antara satu penghuni dengan penghuni lainnya di proyek ini kami mencoba menginvestigasi kondisi co-living lewat market market yang kami buat adalah market 1 banding 10 jadi cukup masif dan kami buat sendiri di kantor dengan lebarnya kira-kira 2,6 meter di sini kami ingin menginvestigasi relasi antara satu modul dengan modul lain kira-kira space-space apa yang terbentuk dan bagaimana kita bermain dengan privacy dan public privacy dan komunal area dengan material material yang tertutup transparan ataupun translusen dan di sini pun kami waktu itu bikin poll tentang polling tentang tinggal bagaimana sebetulnya respon anak-anak muda untuk tinggal yang di tempat yang kecil di tempat yang bukan lagi landed house tapi sebuah modul-modul kecil yang 18 meter kursi di tengah kota dan ternyata sedikit share hasilnya banyak sekali 76-80% orang anak-anak muda lebih prefer tinggal di tengah kota dengan space yang lebih kecil daripada tinggal jauh di pinggir kota dengan space yang lebih besar tapi tentunya dengan adanya kondisi pandemi mungkin ini bisa jadi sedikit berbeda ya hasilnya karena sekarang semua bisa dari mana aja bisa punya akses kemana ke siapapun lewat lewat zoom atau lewat internet oke nah arsitektur temporer ini juga punya keuntungan tersendiri sebetulnya karena dia temporer biasanya dia habis diasosiasikan dengan budget yang lebih rendah gak selalu tidak selalu tapi relatif akan bisa relatif lebih rendah budget friendly dan juga permissionnya perizinannya juga lebih 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 mudah karena dia membutuhkan bahkan membutuhkan hampir tidak ada tidak butuh permission untuk membangun jadi dia tidak butuh EMB karena dia temporer sehingga prosesnya itu bisa menjadi relax dan less complicated contohnya ini adalah bang proyek misbar Becraft adalah open air cinema di Kalimantan Barat yang waktu itu saya dan partner saya kerjakan di tahun 2016 proyek ini sangat menarik sekali karena kami diberikan brief atau diberikan waktu hanya satu bulan dari mendesain sampai dengan membangun dan pada saat itu Becraft meng-assign tugas untuk membuat sebuah open air cinema yang ekspektasinya adalah mungkin membuat ini ya kayak tempat duduk ada tempat duduk ada layar jadi event gitu tapi kami kemudian mencoba membawa tugas ini menjadi lebih dalam lagi dan mencoba mengkaitkannya kepada konteks lokal konteks dan site yang kami dapat atau site yang kami pilih adalah site di pinggir pantai di pinggir pantai dan kami memperhatikan bahwa masyarakat setempat tersebut walaupun memiliki landscape yang begitu indah mereka hampir kehilangan koneksi dengan air dengan laut dengan pantainya sendiri jadi yang kami ingin coba bikin disini adalah mengembalikan koneksi tersebut melewat struktur kayu yang menyerupai atau yang datangnya dari struktur dermaga dan struktur dermaga tentunya di desa-desa yang dekat dengan laut adalah struktur yang sangat familiar dengan adanya struktur yang simple seperti ini dan kami bisa menginvolve banyak orang untuk ikut dalam pembangunan ini sehingga pembangunan ini sendiri itu menjadi proses konstruksinya itu menjadi sangat menarik karena dia menginvolve banyak user disini dan dan karena itu akhirnya tercipta sebuah relasi yang lebih dalam antara arsitektur fungsi dan usernya ini adalah misbar yang dia misbar Kalimantan yang posisinya sekitar 50 meter menjorok ke dalam ke arah laut dan dengan posisinya ini dia menjadi sebuah tempat yang lebih jauh lebih dari hanya sekedar open air cinema tapi menjadi tempat untuk relaksasi masyarakat setempat dan juga bahkan digunakan oleh nelayan setempat untuk mendocking kapal-kapal nelayannya atau digunakan oleh anak-anak setempat untuk bermain arsitektur semua sebetulnya mulai membaca di berita bahwa sepihak yang paling terdampak terdampak oleh pandemi ini adalah rumah sakit dan pekerja-pekerja medisnya kemudian saya mencoba riset lebih jauh dan betul saja di salah satu rumah sakit di dekat rumah saya waktu itu struggle terhadap hal ini salah satunya adalah mereka berusaha untuk membuat sistem baru infrastruktur baru yang dadakan yang yang bisa mengakomodir kondisi pandemi saat itu jadi di rumah sakit ini sudah ada sebuah sistem untuk screening sebetulnya lewat tenda jadi di mana pasien harus di screen terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke dalam bangunan rumah sakit tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko transmisi virus sebelum masuk ke dalam gedung tapi kondisinya saat itu adalah di dalam tenda dan pasiennya harus menunggu di luar di tengah di bawah terik matahari dan jika hujan ya tentunya akan sangat sulit dari situ saya tergerak untuk membuat sebuah inisiatif yang bernamakan microtreatment facility nah inisiatif ini adalah membuat fasilitas kesehatan yang bentuknya yang ukurannya kecil menggunakan struktur modular sehingga bisa diperbanyak secara cepat dan dapat berubah bentuk secara cepat sesuai dengan kondisi-kondisi site yang ada yang tentunya berbeda-beda dan karena dengan modularitas ini kita bisa menciptakan berbagai macam bentuk contohnya ada single linear double linear atau bahkan centralized atau juga L-shaped dan pemikiran saya adalah bagaimana jika kita menciptakan sebuah fasilitas kesehatan yang yang sifatnya temporer yang ketika nanti sudah tidak dibutuhkan lagi atau ketika pandemi sudah berakhir struktur tersebut bisa digunakan untuk hal lain lagi yang yang mungkin membutuhkan respon cepat misalnya untuk emergency shelter untuk korban banjir atau emergency shelter buat korban gempa bumi dan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya lagi dan visi kami adalah untuk membangun fasilitas ini di berbagai tempat di Jakarta dan ataupun di luar Jakarta dengan adanya fleksibilitas tadi fasilitas tersebut bisa beradaptasi dengan kondisi yang diberikan contohnya bisa yang single linear bisa masuk ke sebuah area-area atau space yang lebih sempit atau lebih kecil atau courtyard yang fasilitas kami yang paling besar bisa ditempatkan di public spaces atau fasilitas lain yang lebih panjang tapi lebih besar bisa dimasukkan di insert di area atau jalanan yang lebih besar dan kami memutuskan untuk menggunakan scaffolding ring lock system sebagai tools untuk membuat micro treatment facility ini karena sistem ini sangat memang menurut saya salah satu smart system bisa dibilang kayak kalau kita beli furniture kayak IKEA jadi kita udah tahu punya intuisi untuk membangunnya itu seperti apa begitu pula dengan ring lock system ini jadi ring lock system ini terdiri dari satu pole satu tiang pipa sebetulnya pipa 4,6 diameter 4,6 cm dan di tiap 50 cm itu ada namanya ring ring lock namanya dan di tiap ring itu ada bolongan bolongan dimana bisa bolongan itu tempat untuk mencantolkan lock atau ya lock hook dari ledger yang horizontal dan pada umumnya ukurannya di modul 1,2 meter tapi sekarang kita bisa custom bisa modul 1 meter 1,8 dan sebagainya jadi disini untuk fasilitas ini kita bermain dengan modul dan ini sangat menyenangkan sekali gitu buat saya ini sangat menyenangkan jadi seperti puzzle jadi oke kita butuh fungsinya seperti bagaimana seperti apa lalu modulnya sebanyak apa dan apa yang bisa dipindahkan dikurangkan dan dan seterusnya nah bagaimana cara kita merespon site carulus ini jadi di carulus sendiri ada kanobi besar di bawah lobby di bawah drop off dan site yang kami dapat adalah ruang tempat parkir di depan lobby tersebut yang kami lakukan adalah pertama-tama menentukan dimana tempat entrance dari fasilitas screening ini dan kami menggunakan take advantage dari infrastruktur yang sudah ada jadi area masuk atau entrance ramp ke bangunan kami kami letakkan di bawah kanobi sehingga akan terlindungi dari matahari dan air hujan kemudian dari ramp tersebut akan menjembatani vegetasi existing untuk masuk ke bangunan fasilitas dan atapnya pun kami bikin miring ke arah kanan untuk agar air hujan bisa langsung turun ke lapangan parkir ini adalah floor plan nya jadi bisa dilihat tadi ya drop off di sini entrance di bawah kanopi kemudian naik ke atas di 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 sini ada outdoor area terlebih dahulu jika di dalam ada ramai maka orang-orang bisa menunggu di luar kemudian masuk ke dalam ada 12 tempat duduk 12 bilik tunggu bisa dibilang lalu di ujung adalah tempat screeningnya dengan 3 bilik yang terkoneksi dengan medical staff area atau tempat kerja atau kantor dari medical staffnya dari area screening ini bisa ada 2 pintu keluar satu pintu keluar balik lagi ke sini untuk masuk ke lodi hospital atau pintu keluar langsung ke arah klinik ispa jadi jika dianggap ada tendensi ke arah memiliki virus covid maka diarahkan ke entrance yang ke klinik ispa dan untuk medical staffnya ada entrance tersendiri sehingga pasien dan medical staff itu tidak menjadi satu entrance dan ini sangat penting sekali dalam menjaga keamanan medical staff semua ini kami bikin mengikuti guidelines dari WHO yang sangat mementingkan sirkulasi udara ventilasi natural ventilation juga jarak-jarak antara pasien dengan pasien jadi bisa dilihat memang satu biliknya itu sangat generous sekali dia lebarnya 2,4 meter untuk satu orang atau satu keluarga dan dari tiap bilik ke bilik dipisahi oleh dibatasi oleh partisi sehingga tidak ada kontak langsung antara pasien satu dengan pasien lain ini adalah kondisi carolus di awal awal pandemi kemudian ini adalah struktur baru yang kami gunakan untuk mereplace atau menjadi fasilitas screening baru di carolus dan salah satu intervensi yang kami lakukan saat itu adalah membuat stiker membuat penanda stiker kuning besar ini meliputi kolom yang ada kolom kanopi yang ada sehingga pasien juga secara intuitif mereka tidak perlu lagi dikasih tahu satu-satu oke ini screening yang baru fasilitas yang baru tapi mereka melihat ada kolom kuning ini dan mereka akan intuitif langsung masuk ke area screening ini di bagian dalamnya kami menggunakan semua prefab material material polikarbonat dengan atap corrugated PVC corrugated yang punya ketebalan sehingga cukup untuk sudah sangat cukup untuk menahan panas dan akustik ini ada tampilan untuk screening area ada sebuah partisi yang membatasi antara medical staff dengan pasien calon pasien dengan menggunakan material polikarbonat ini kami juga ingin menciptakan sebuah relasi visual connection antara outside dan inside dan juga ingin cahaya matahari dapat masuk dengan baik ketika siang hari sehingga kita bisa merejus penggunaan listrik di sini karena adanya daylight tersebut jadi setiap entrance kami gunakan entrance dan exit ada ramp ini jadi ramp ini juga sudah sesuai dengan ramp yang aman untuk kursi roda dan akhirnya fasilitas screening ini tidak hanya menjadi tambahan dari rumah sakit ini justru dia menjadi sebuah extension yang kepada rumah sakit extension yang tidak dipaksakan untuk rumah sakit san karalus dan untuk depannya kami selalu dalam praktek kami kami selalu memikirkan fungsi masa depan apa yang bisa menjadi apa yang bisa kita gunakan ke depannya dari struktur ini skenario pertama tentunya dia bisa menjadi fasilitas screening skenario kedua ketika dia menjadi emergency shelter sebetulnya kita tinggal menambahkan adanya curtain disini dan juga menambahkan curtain dan mengganti tempat duduk yang tadi itu menjadi tempat tidur kemudian medical area kita jadikan area dapur dan disini bisa untuk area makan atau area kumpul-kumpul dan teras di depannya juga bisa menjadi kakek area untuk komunal area untuk main-main bapak-bapak mau istirahat siang sore hari bisa disitu atau skenario ketiga jadi office space nah kalau office space tadinya yang koridornya ada di tengah kami pindahkan koridornya ke samping ke sebelah fasad dan partisinya yang tadinya ada di kanan dan kiri kita pindahkan ke satu sisi sehingga tercipta terbentuk ruang kantor yang lebih besar kira-kira 2,4 x 2,4 meter persegi paling kecilnya yang tadinya medical area kami jadikan ruang meeting terus sisanya bisa menjadi tempat ruang untuk istirahat bagi pekerjanya atau bisa juga menjadi exhibition space di mana partisi-partisi yang tadinya untuk membatasi ruangan ini menjadi sebuah partisi pameran dan medical area-nya kita transform menjadi area untuk ticketing untuk micro treatment facility ini sebetulnya kita menciptakan ada beberapa fasilitas dan fasilitas yang berikutnya adalah fasilitas yang lebih kompleks yang di mana ada tempat tidur untuk pasien dan juga ada tempat untuk medical area yang lebih kompleks di sini ada area donning doffing artinya area untuk desinfektan tubuh medical staff sebelum masuk ke working area yang campur dengan area area pasien di sini juga ada screening area dan juga ada area untuk visitor ini yang ini adalah variasi pertama untuk dengan ada inner courtyard jadi bentuknya kotak dengan ada inner courtyard untuk tempat relaksasi pasien kemudian kemudian ini adalah fasilitas karantina kedua yang single sorry double linear struktur dalamnya sama semua jadi ada medical area dengan donning doffing area dan selalu dilengkapi dengan courtyard untuk tanaman dua tempat dua kamar mandi dan area untuk visitor ini bisa ditempatkan di jalanan yang lebih besar atau area yang lebih besar yang bisa untuk bangunan memanjang kondisi dalamnya kira-kira seperti ini lalu ini adalah karantina tipe karantina ketiga yaitu yang paling munil dia pipih dan hanya satu single linear dan bisa ditempatkan di tempat-tempat yang memang space yang kecil ini contohnya tampilan depannya kira-kira seperti ini ketika orang mengantri masuk di testing atau di screening dahulu and then ketika sudah ada laporan dari dapat surat rujukan untuk karantina maka bisa masuk ke dalam fasilitas ini ini adalah proyek terakhir yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah proyek laboratori sebetulnya yang dinamakan suku saya diundang oleh Francis dari Adgi dan di sini ada beberapa arsitek lainnya yang ikut serta di sini contohnya Mas Budi Pradono dan Shao Florian dan Galiana di sini kami diundang untuk memikirkan konsep living space yang baru yaitu temporary living space jadi ini semacam lebih kayak laboratori bersama di sini kami juga membawa dengan menggunakan sistem yang serupa yaitu menggunakan scaffolding dan konsepnya adalah membuat rumah pohon tree box dan tree box ini karena kondisinya site-nya ada di Bali di ugut Bali tree box ini terdiri dari tiga layer layer pertama adalah layer tanaman layer nature layer layer kedua adalah layer untuk bersantai dan layer ketiga adalah layer untuk resting untuk tempat tidur dan karena space yang kecil kami membuat kami menggunakan space-space yang ada di bawah box ini untuk menjadi area living space dan tiap living space ini terconnected dari satu box ke box yang lain dan di sini bisa immerse secara sepenuhnya ke alam sekitar ini adalah kondisi di lantai paling atas di box paling atas dimana kita bisa mendapat full view dari ugut dan juga mendapat sebuah tempat tidur yang 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 betul-betul private persis seperti pengalaman kita tidur di atau tinggal di rumah pohon jadi pada akhirnya saya ingin menanyakan membalikan pertanyaan bersama-sama kita bisa berpikir tentang pertanyaan saya di awal tadi sebetulnya seberapa penting sih seberapa relevannya kita ini membangun mencari permanenit sebuah permanen permanens dan monumentalism jika sebetulnya dunia kita ini atau kita sendiri ini selalu dihadapi dengan perubahan perubahan dalam hidup kita dan apakah mungkin temporary arsitektur itu justru bisa menjadi jawaban untuk perubahan perubahan tersebut terima kasih sekian presentasi dari saya oke terima kasih Bu Stefani luar biasa materi dan yang dibagikan pada kami beberapa hal saya coba catat tadi dan garis bawahi gitu ya mulai dari pembahasannya makro bahkan di level kota bagaimana temporalitas itu bisa menjadi identitas ternyata ya dari sebuah kota sebagai contoh tadi Berlin kemudian pemicu juga untuk aktivitas-aktivitas ruang terbuka gitu ya yang mungkin goalnya lebih positif gitu ya di space yang terbuka kemudian temporalitas juga bisa menambah nilai ternyata jadi aktivitas yang muncul di ruang terbuka tadi ternyata bisa menjadi value tambahan sehingga sebuah tempat bisa punya karakter dan di skala mikro tadi mungkin temporalitas ini sebagai salah satu strategi upaya berkelanjutan juga gitu ya memikirkan bagaimana di masa depan itu bisa tetap relevan arsitektur sebagai upaya respon cepat gitu ya atau upaya adaptif supaya tetap relevan terhadap binomika kondisi yang ada baik rasanya sudah beberapa question gitu yang muncul di kolom Q&A mungkin sebelum kita mulai sesi diskusi kita pernah waktu kurang lebih 30 menit kita boleh dokumentasi dulu ya jadi rekan-rekan yang memungkinkan menyalakan kamera silahkan dinyalakan kameranya saya akan coba capture sebagai dokumentasi baik silahkan rekan-rekan yang memungkinkan menyalakan kamera dinyalakan kameranya untuk kita bisa berfoto bersama oke saya capture ya bersiap-siap 3 2 1 oke sebentar sekali lagi cukup banyak yang menyalakan kamera saya gediin dulu tile-nya 3 2 1 oke terima kasih kita masuk ke sesi Q&A saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ditulis ya di kolom Q&A andai kata rekan-rekan ingin menyampaikan pertanyaan saya langsung boleh memanfaatkan fitur raise hand silahkan di klik raise hand-nya nanti saya coba tunjuk untuk bisa menyampaikan pertanyaannya oke pertanyaan pertama dari saudara dan Christian saya coba bacakan ya berapakah waktu yang bisa terbilang dalam tanda kutip cukup bagi sebuah arsitektur yang temporer agar dapat dikenang atau diingat oleh masyarakat tadi mungkin menariknya karena Bustemani sempat menyampaikan kalau dengan menghilang itu sesuatu bisa lebih punya memory lebih punya value karena sempat ada skala cukupnya itu seberapa sih boleh silahkan oke mungkin skala cukupnya itu biasanya kalau misalnya menghilang seperti itu kita yang yang biasa terjadi adalah dia arsitektur temporer ini terhubung dengan sebuah event dengan sebuah acara dan menurut saya itu juga cukup penting ketika kita mau bikin semua impact atau ada pesan-pesan tertentu yang ingin kita sampaikan lewat struktur kita lewat arsitektur saya rasa itu penting jika dikoppelkan dengan event nah dan juga temanya tema apa yang ingin itu tergantung juga dengan tema apa yang ingin dicapai dan siapa target audience-nya sebetulnya sebetulnya gak ada formula sih kayak gak ada formula harus sekian hari sekian minggu seperti itu tapi saya pikir untuk bisa mencapai impact yang besar itu gak semata-mata hanya karena durasinya saja tapi juga bagaimana dalam bagaimana struktur kita itu bisa mengkomunikasikan mesej yang mau disampaikan mungkin lebih ke situ jadi kayak contohnya pameran yang tempo rekoleksi memori itu itu hanya satu minggu itu sebetulnya singkat sekali untuk sebuah konten yang sebegitu kompleksnya sebetulnya tapi bisa juga mungkin di tiga hari gak ada masalah juga sejujurnya gak ada yang tahu pada saat satu minggu ini berapa orang sih yang akan datang kita juga gak tahu gitu tapi justru disitulah kita mendapat kayak apa ya mendapatkan info-info baru jadi kita menjadi testing juga disitu akhirnya tentang tentang efek atau impact dari arsitektur temporer ini gitu oke jadi durasi sebenarnya bukan parameter yang bisa dipakai ya justru dikaitkan ke konteks yang ingin dielaborasi dengan arsitektur temporer itu sendiri gitu ya oke thank you bu Ruli mau disampaikan langsung mungkin bu silakan thank you sorry ya bu Stefani terima kasih banyak bu pemaparan ibu yang rasanya sangat menginspirasi gitu ya karena saya mau cerita sedikit yang tentang mata kuliah kami yang temporalitas dan juga teori ruang itu lebih membahas bahwa pemahaman ruang kalau kita lihat sebagai production of space social production of space itu sesuatu yang dinamis gitu dan kedinamisan itu bisa dilihat dari dinamisnya tempat waktu dan dan si user gitu nah itu justru sangat menarik bagi saya pada saat ibu cerita bahwa dinamis waktu dan tempat malah bisa menjadi suatu identitas tempat atau lokal gitu karena karena perubahan waktu dan tempat malah menjadi identitas si lokal nah itu menjadi saya tergelitik bagaimana ibu menentukan gitu ya atau menjustify bahwa identitas yang dinamis itu itu adalah identitas karena pemahaman kita karena identitas itu sesuatu yang long lasting gitu ya bu tapi identitas yang berubah itu adalah identitas itu bagaimana bu butuh pemahaman gitu terima kasih bu dari saya oke terima kasih bu Rulia pertanyaannya menarik sekali pertanyaannya mungkin bisa dibilang seperti ini mungkin kita analoginya seperti kalau ambil contoh kayak pasar kaget mungkin ya kayak itu pasar kaget itu dia justru kita tunggu-tunggu karena kita tahu nih di saat ini dia akan ada di jam sekian dia akan ada tapi atau mungkin ambil contoh yang saya lebih familiar mungkin kayak misbar grimis bubar gitu itu sebuah sebuah apa namanya kegiatan menonton tradisional di Indonesia gitu nah yang kemudian yang menjadi menarik saya rasa justru pengalaman experience-nya itu yang membuat membekas di penggunanya sehingga experience itu menjadi identitinya menjadi brandnya bahwa secara gak sadar kita kita apa ya kita berpikir bahwa tempat ini gak lama nih disini sehingga kita harus sehingga itu menjadi sesuatu yang lebih berharga ketika sesuatu gak selamanya ada itu kan menjadi lebih berharga ya buat kita gitu mungkin kira-kira seperti itu gitu jadi karena kita tahu ini gak selamanya ada jadi kita kita justru malah dia lebih berharga itu lebih baik ketika dia masih ada setuju terima kasih banyak Bu Stefani thank you Bu Rui pertanyaan ketiga sebenarnya dari saya Bu Stefani tadi kan kalau lihat karya yang St. Carol Screening Facility itu Bu Stefani dan teman-teman bisa memprediksi bahkan sampai banyak skenario padahal misalkan kita sebagai arsitek biasanya dilatih mengamati sebuah kondisi yang tertentu gitu ya misalkan mau desain rumah orangnya ini ibunya ini dan lain sebagainya kebutuhannya ini itu dan seterusnya nah bagaimana sih kita sebagai arsitek itu bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang di luar skenario yang kita siapkan di awal apa aja yang harus diperhatikan pertanyaannya bagaimana kita bisa memprediksi itu oke sebetulnya kalau saya kalau saya melihatnya bahwa dengan ketika kita meng approach sebuah tugas design dengan pemahaman bahwa sesuatu hal itu tidak bahwa manusia itu bertransformasi bahwa kebutuhan itu akan terus berubah saya pikir itu bisa membawa atau membuka pikiran kita sebagai desainer untuk menciptakan desain-desain yang mengikuti perubahan mengikuti perubahan kebutuhan tersebut karena ketika saya membahas mendesain fasilitas screening ini saya juga perlu saya bertanggung jawab juga terhadap rumah sakitnya untuk bisa menawarkan atau memperkenalkan fungsi baru selain fasilitas screening ketika pandemi ini sudah tidak ada gitu karena terjujur aja kalau kita ngomong realistisnya rumah sakit pasti akan bertanya atau klien akan bertanya oke setelah ini kalau oke saya mau fasilitas ini tapi kemudian setelah ini dikemanakan gitu struktur ini mau dibawa kemana kita mau simpen gimana itu menjadi beban banget itu untuk klien gitu dan disini arsiteks terutama di untuk public-public facility ya ini punya tanggung jawab untuk memikirkan adaptibilitas dari dari ruang-ruang yang kita ciptakan karena untuk saat sekarang itu menurut saya adaptability itu sama dengan sustainability kita gak bisa menciptakan sesuatu yang udah gini aja harus begini tapi kita harus lebih mengalir lebih fluid gitu ruangan-ruang kita oke jadi mungkin tadi dengan memikirkan long-term usage-nya jadi lebih bisa memprediksi kemungkinan di masa depannya gitu ya oke thank you pertanyaan selanjutnya dari Benedik William mau disampaikan langsung atau saya bacakan Benedik silahkan kalau mau disampaikan langsung yaudah saya sampaikan langsung aja boleh silahkan Benedik selamat siang presentasinya sangat menarik tapi apa itu saya mengamati kalau ternyata apa itu di desain ibu yang temporer itu ternyata banyak menggunakan material yang menurut saya itu sekali pakai misalnya polikarbonat ya itu kan di kampus saya diajarkan bagaimana desain itu supaya sustainable nah menurut ibu bagaimana mengatasi masalah sustainable dari material yang ibu pakai terima kasih oke persimpanan material ya jadinya materialitas ya sebetulnya polikarbonat itu tergantung speknya seperti apa tapi sebetulnya polikarbonat jika di di treat dengan baik dia tidak sekali pakai ya menurut saya seharusnya dan karena terbuat dari dia cukup kuat ya dia cukup kuat dan bisa tahan lama sekali sebetulnya tentunya perlu ada perlindungan jangan sampai ada air masuk ke dalam celah-celah polikarbonat karena itu akan menyebabkan cepat sekali jamur di dalam celah-celah polikarbonat tersebut tapi materialnya itu sendiri sebetulnya sangat tahan lama dan oleh karena itu kami mengambil material itu pula karena mudah di handle ringan bisa filter matahari terutama kalau polikarbonatnya putih tapi kami yang menggunakan translucent ya dan sebetulnya yang kami gunakan itu bisa cukup lama sih bertahannya nah ketika kita ngomong sustainability sebetulnya sustainability yang saya angkat dari sustainability bisa dilihat dari berbagai macam aspek gitu menurut saya ada dari materialitasnya atau bahkan yang paling penting sekarang adalah bagaimana bangunan kita tidak memberikan jejak CO2 terlalu besar itu salah satu aspek sustainability yang menurut saya paling relevan zaman sekarang untuk dalam konteksnya dengan climate change sustainability yang mau saya angkat di proyek-proyek saya itu biasanya berhubungan dengan kejangka panjangan ke fungsional long term use jangka panjang gitu apa yang bagaimana dengan satu struktur dia bisa ber fleksibel beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan berikutnya mungkin itu yang highlight dari sustainability di sustainability di proyek-proyek saya kalau pemilihan material yang saya gunakan itu prioritasnya pertama kali adalah yang cepat dicapai yang cepat didapat dan mudah untuk di handle dan tahan lama dalam arti dalam 5-10 tahun ke depan itu pasti masih akan baik kondisinya oke benedik bagaimana cukup menjawab terima kasih terima kasih kita lanjut ke nana ya nana mau disampaikan langsung mungkin ya boleh terima kasih bu atas penjelasannya sangat menarik ya tadi sebenarnya ingin menanggapi yang pertanyaan dari benedik dan menurut saya juga cukup dijawab dari pertanyaannya Pak Reddy dan juga dari pertanyaannya benedik cuman saya tadi menanyakan apakah emang arsitek itu sebenarnya perlu untuk memikirkan fungsi baru setelah bangunan temporer itu yang fungsinya juga temporer itu materialnya tidak terbuang begitu saja dan masih berkelanjutan tapi kalau saya simpulkan dari jawaban ibu tadi sebenarnya perlu ya untuk beradaptasi secara jangka panjang contohnya yang di misbar becraft itu yang pakai kayu semua itu kan memang briefnya adalah kami harus membuat struktur temporer nah kami menggunakan itu semua pakai kayu semua sehingga ketika acaranya selesai misbarnya selesai dia masih dipertahankan strukturnya masih dipertahankan tapi ketika sudah lama-lama sudah tidak bisa bertahan lagi di air laut harus dibongkar karena kayu semua akhirnya bisa digunakan lagi oleh masyarakat setempat kayu-kayu tersebut dan akhirnya ada 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 relasi itu gitu sementara rumah antara arsitektur masyarakat dengan environment oke bagaimana Nana cukup menjawab ya baik terima kasih terima kasih mungkin tadi yang bahasan tentang kayu itu sebagai jawaban upaya untuk studi tadi ya ketercapaian yang kemudian mendapatkan karena konteksnya di Kalimantan ya Bu Stefani yang oke ada pertanyaan selanjutnya dari Saudara Citaraharja mau disampaikan langsung mungkin cek oke atau saya coba bacakan ya ada dua pertanyaan yang pertama menurut pandangan Bu Stefani apa permasalahan yang terutama dan terukurung yang sangat mengganggu disasayati dan kehidupan sehari-hari di Indonesia ini agak global mungkin pertanyaannya apa yang paling mengganggu disasayati apa Pak Reddy untuk tanya-tanya dalam konteks tadi asetektor temporer atau bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang mungkin sebetulnya kalau ditanya masalahnya apa disesayati itu yang berhubungan dengan terbangun itu ya tanpa mau menjadi pesimis tapi sebetulnya memang banyak masalahnya saya pikir ya apalagi sekarang ketika melihat adanya banjir di Jakarta gitu ya kita mau gak mau jadi berpikir tentang bagaimana sih kita ini membangun kota kita sampai kondisi banjir itu terus-terusan menjadi masalah dan saya pikir sih salah satu permasalahan terbesar ya dari dunia di dunia arsitektur itu adalah pembangunan yang betul-betul yang tidak yang belum mengindahkan konsep-konsep environment itu salah satu menurut saya yang masalah paling besar sekarang dan juga secara global gitu karena akhirnya berefek kepada climate change yang itu sebuah gerakan menurut saya yang di Eropa pun juga mulai ada gerakan-gerakan yang dimana arsitek itu berkumpul bersama dan dia mereka berkomitmen untuk membangun menciptakan arsitektur yang emisi CO2-nya itu rendah jadi itu kayak sebuah perjanjian bersama bisa dibilang ya mungkin untuk di Indonesia kita punya tantangan yang berbeda tapi saya pikir kita tetap harus sangat aware gitu tentang resources yang kita punya tentang material apa yang kita gunakan dan juga bagaimana kita tanggung jawab kita untuk memperkenalkan itu ke klien juga gitu bagaimana cara membangun yang lebih baik gitu dan yang lebih jangka panjang dan itu besar tantangan besar tapi saya rasa semakin kesini setelah semakin lihat banyaknya karya-karya baru udah mulai ke arah sana gitu ya saya rasa ya oke mungkin jajaran mindset tentang permanency better dan temporary tadi justru itu yang perlu dirubah gitu ya termasuk tadi mungkin klien di Sankaralus mempertanyakan setelah ini mau diapakan gitu ya seolah-olah yang lebih awet itu yang lebih baik awet secara permanen gitu oke mungkin nyambung ke pertanyaan kedua dari pandangan Bu Stefani lagi secara pribadi apa visi atau peran ibu sebagai arsitek dalam konteks kontribusi ke masyarakat di luar masalah permintaan klien ya jadi sepak terjang saya di dunia arsitek di Indonesia itu memang sebetulnya cukup unik gitu karena proyek pertama sekali saya itu adalah yang rekoleksi memori tersebut dan proyek itu adalah proyek sosial betul-betul sosial karena saya kerjakan secara pro bono jadi betul-betul semangat idealis gitu ya dan banyak yang kayak mempertanyakan sampai sekarang banyak yang mempertanyakan gimana caranya lu jadi arsitek bisa dapat duit dari mana kalau proyek lu sosial semula gitu-gitu tentunya saya ya tentunya harus bijaksana tentunya gak semua proyek saya proyek sosial atau perbun tapi saya selalu men-encourage teman-teman untuk jangan berpaling ketika ada kesempatan untuk melakukan proyek sosial karena menurut saya di Indonesia terutama banyak kondisi-kondisi atau lapisan masyarakat yang masih membutuhkan arsitek arsitek atau desainer untuk menjadi solusi membawa solusi bagi mereka karena kita tahu desain itu bisa menjadi solusi bisa menjadi problem solver nah ketika di proyek prekoleksi memori tersebut walaupun saya pro bono tapi kan artinya saya tidak ada klien ya artinya saya bisa mendesain secara apapun yang saya mau saya bisa memanifestasi ide saya seutuhnya ke situ walaupun proyeknya bukan proyek besar tapi karena saya bisa memanifestasi jadi proyek itu bisa menjadi representasi atas diri saya sehingga proyek itu akhirnya menjadi membawa saya ke proyek-proyek berikutnya nah jadi maksud saya jangan takut untuk melakukan proyek tersebut jika message-nya benar sesuai dengan visi-misi kalian pribadi kalau memang ada kesempatan boleh dikerjakan karena efeknya juga bisa panjang dan ya saya rasa semoga menjawab ya jadi sebenarnya mungkin gak semua proyek itu apresiasinya harus materi gitu ya ada value-value lain yang kita bisa perjuangkan lewat proyek-proyek sosial proyek-proyek CSR dan lain sebagainya baik kita sambung ke pertanyaan berikutnya mungkin dari Livia mau disampaikan sendiri mungkin Livia boleh Pak Reddy selamat siang semuanya terima kasih Bu Stefani untuk penjelasannya sangat menarik sekali presentasinya pertanyaan saya itu bagaimana jika temporer ini diterapkan pada hunian bertingkat jadi mungkin kan kalau untuk ruang saja bisa sangat memungkinkan ya temporer pada fungsi ruang misalkan dari satu ruang menjadi dua ruang itu sangat memungkinkan tapi kan bisa kalau pada bangunan tinggi itu kita identitas lebih ke fasad apakah mungkin fasad yang temporer pada bangunan hunian bertingkat itu untuk menunjukkan identitas dan bisa berjalan enggak ya jika mungkin bagaimana solusinya terima kasih untuk bangunan bertingkat berapa tingkat yang dibayangkan kira-kira kira-kira misalkan untuk apartemen oh oke oke berarti kita kalau misalnya kita ngomong gunung bertingkat berarti kita lagi bicara tentang metode strukturnya juga berarti ya sejauh ini mungkin saya enggak tahu juga mungkin riset saya belum 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 lengkap tapi sejauh ini saya belum belum pernah melihat yang high rise dengan struktur temporer sejujurnya yang di atas 7 tingkat belum pernah yang disampai 7 tingkat sudah pernah itu di kayaknya kalau enggak salah di Spanyol ya itu mereka menggunakan kontainer mereka menggunakan kontainer ditumpuk tapi kontainer itu kemudian ditumpuk sampai 7 tingkat dan dilapisi dengan saya rasa dengan kip sumbor jadi dari dalam orang enggak tahu lagi bahwa itu kontainer lalu di luar juga diberikan second skin polikarbonat jadi dari luar itu nice banget gitu bahkan enggak ada yang tahu di dalamnya sebetulnya adalah kontainer yang sampai sekarang kalau misalnya untuk tingkat tinggi seperti itu mungkin bisa tetap digabungkan dengan mau enggak mau harus digabungkan dengan struktur saya enggak bilang struktur permanen tapi struktur pada umumnya yang bisa mencapai ketinggian tertentu ya itu sih mungkin yang bisa saya jawab karena saya sendiri belum-belum mengeksplore temporer setektor temporer untuk high rise building seperti itu oke mungkin tadi juga sempat disampaikan Bu Stefani tentang bagaimana di kota itu banyak sekali struktur-struktur yang abandon gitu ya mungkin mungkin arsitektur temporer bisa ngisi di dalamnya berupa komposisi tadi gabungan antara yang permanen atau reguler gitu sama yang temporer Livia menjawab atau ada tambahan pertanyaan boleh silahkan menjawab Pak Reddy memang saya tadi concernnya ke bangunan-bangunan yang terbengkali di Surabaya kan bangunan tinggi ya kebanyakan gitu maksud saya terima kasih Ibu thank you di kolom Q&A rasanya itu kalau ada rekan-rekan yang bertanya langsung silahkan kita masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit lagi sebelum nanti kita bisa tutup dan akhiri ada tambahan mungkin saya lihat disini ada beberapa tamu-tamu juga yang rasanya pasti bisa memancing diskusi gitu ya Pak Gayu mungkin Pak tes-tes Pak Gayu Budi ada yang mau didiskusikan mungkin terima kasih sorry saya gak share screen ya ya gak apa-apa di ruang yang tidak nyaman untuk dilihat silahkan Pak Gayu menarik sekali sebenarnya kalau kita bicara temporeri arkitektur itu ada dua pemahaman ya kalau kalau menurut saya nanti saya agak ingin tanyakan ke narasumbernya jadi apakah dilihat dari strukturnya yang bisa dirakit ulang karena tadi menyampaikan bahwa mobile dia bisa mobile gitu apakah tidak tergantung dari strukturnya jadi kalau saya bilang menara Evel itu kalau gak salah cerita sejarahnya awalnya itu hanya sebagai bangunan rakitan yang temporeri tapi kenyataannya sampai sekarang dia bisa di kita lihat sampai saat ini jadi apakah itu bisa digolongkan sebagai temporeri gitu loh kalau melihat dari strukturnya mungkin seperti itu ya yang ingin saya coba melebarkan sedikit tentang pemahaman temporerinya terima kasih Pak Rege baik kalau mau ditanggapi iya jadi menurut saya sebetulnya memang dan tadi di presentasi saya juga ingin coba saya sampaikan bahwa yang kita sebut dengan arsitektur temporer itu gak sebelulu tentang strukturnya atau metode strukturnya yang temporer ataupun mobile sebetulnya temporeri arsitektur itu bisa muncul juga bisa dilihat sebagai situasi ataupun muncul ketika adanya event-event tertentu saya pikir kayak Menara Eiffel saya belum tahu tentang Menara Eiffel sejarahnya seperti apa tapi tentunya itu muncul karena ada event politis tertentu ya kalau gak salah ada event tertentu yang membutuhkan itu muncul begitu pula dengan contoh Barcelona Pavilion yang muncul untuk ekshibisien pameran arsitektur di tahun 29 dan saya gak tahu Miss Underworld itu berpikir apa tapi saya berpikir bahwa karena ini adalah sebuah event dan harus tercipta secara sebuah event jadi ada keluesan di situ dimana dia bisa bereksperimen dengan ruang dengan material karena tidak ada keharusan bahwa ini dibangun untuk lain contohnya dan akhirnya menciptakan sebuah sebuah karya arsitektur yang luar biasa yang tadinya memang untuk event akhirnya dibiarkan terus ada di sana sampai akhirnya terus sampai bahkan direnovasi terus-menerus agar bisa bertahan sampai sekarang gitu dan buat saya itu juga bagian dari arsitektur temporer yang mempunyai kekuatan untuk bertahan lama yang memiliki impact yang berkelanjutan dan justru disitulah yang menurut saya menarik bahwa ternyata arsitektur yang awalnya diharapkan untuk temporer atau diperkirakan sebagai temporer memiliki impact yang besar dan itu menurut saya perlu diinvestigasi apakah jangan-jangan hal-hal seperti itu tidak cuma selesai di event-event saja tapi justru bisa merambah ke perkotaan mungkin kita bisa mungkin bisa bikin kota-kota yang temporer yang bisa ada dan tidak ada sesuai kebutuhan tapi dia bisa dengan begitu dia bisa membuat menciptakan sebuah impact yang lebih sustainable buat kota tersubuh saya ingat di pembicara TEDx dari Rahul Mahotra kalau tidak salah beliau memberikan analog atau contoh tentang pembangunan stadion pembangunan stadion di kota yang dibangun ketika ada event-event olahraga dan pembangunan stadion itu kan besar sekali berhektar-hektar dan dia memakan area di sebuah kota kadang-kadang pemukiman itu di apa di pemukimannya harus pindah terus environment di situ juga sedikit terganggu karena ada pembangunan masif seperti itu kemudian beliau menanyakan bagaimana mungkin tidak kita membuat sebuah stadion yang temporer stadion olahraga yang ketika butuh ada event olahraga besar dibangun tapi ketika eventnya sudah selesai kemudian hilang jadi masyarakatnya bisa kembali lagi ke area seperti itu terima kasih jadi saya coba meneruskan lagi jadi ketika tadi Bu Larasati menampaikan bahwa sebenarnya kalau seperti itu arsitektur kontemporer bisa menjadi sebagai alternatif kalau sebagai ranahnya di pemukiman karena menurut saya cukup sangat menarik ketika temporeri kita melihatnya sebagai sebuah pertumbuhan ditambahkan putus-putus rasanya suaranya putus mungkin secara umum mampu menjadi cerminan sebuah dinamika hidup sebuah kota tradisional nosal kita jadi sebenarnya persepsi tentang kontemporer eh sorry persepsi tentang temporeri ini harus semakin diluaskan dimana kalau kita melihat ke material-material temporeri itu kan material yang biasanya cukup ringan dan dia bisa dirakit sehingga di beberapa pemukiman yang disana ada jalur rempah itu saya rasa itu bisa menjadi sebuah alternatif baru ya di dalam struktur mendesain seperti seperti itu menurut Bu Lara Satie gimana terima kasih mungkin tadi bagian dari penyelesaian yang lebih besar mungkin sedikit nyambung sama pertanyaannya Richard saya coba bacakan ya karena kayaknya berkaitan apakah mungkin kan bila aspek tertemporal diaplikasikan ke sesuatu yang bersifat long lasting misalkan berkaitan sama sejarah atau budaya jadi punya peran yang lebih panjang saya lagi mencoba mencari sebuah contoh sebetulnya sangat 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 mungkin ya jika kita lihat dari sifat arsitektur temporer itu yang bisa tapi mau saya tanya dulu mungkin budaya itu maksudnya gimana berhubungan dengan budaya boleh Richard mungkin ditambahkan jadi mungkin yang saya bayangkan itu misalnya kayak rumah adat gitu ya Bu itu kan kayak suatu arsitektur yang mencerminkan Nusantara dan juga kayak value yang dibawa itu long lasting gitu Bu kayak pingin diturunkan turun-temurun gitu nah apakah mungkin kan bila arsitektur temporer itu bisa diaplikasikan ke fungsi tersebut gitu Bu pertanyaan saya ada kemungkinan nggak mungkin dielaborasi ke fungsi-fungsi yang lebih butuh long last gitu kayak misalnya ya tentunya sebetulnya arsitektur temporer itu bisa menjadi apa saja ya sebetulnya kayak tadi Pak Gayu bilang bahwa bisa di menjadikan konsep baru untuk pemukiman contohnya bagaimana pemukiman yang bisa lebih beradaptasi terhadap kondisi sekitar contohnya misalnya kalau saya lihat kondisi misalnya contoh banjir di Jakarta ini banyak pemukiman di area-area tertentu yang harus setiap tahun itu menumbuhkan rumahnya gitu rumahnya harus ditinggiin terus setiap tahun dan kalau budgetnya misalnya dari pemukiman yang kelas menengah ke bawah mungkin meninggikannya pakai kayu tapi kalau di kompleks-kompleks ditinggiin pakai beton jadi ya bingung ya tapi mereka sebetulnya mereka beradaptasi dengan kondisi atau dengan kesulitan sebetulnya tapi ada ada apa namanya ada kebutuhan untuk berubah bahkan gak cuma manusianya tapi si bangunannya itu sendiri jadi kalau di klasus itu saya pikir kalau misalnya sebuah arsitektur temporan menjadi sebuah konsep rumah baru menurut saya akan bisa menyelesaikan beberapa masalah ya bisa menyelesaikan beberapa masalah dan ketika sesuatu bisa menyelesaikan masalah dengan tepat itu biasanya akan berkelanjutan biasanya akan menjadi sustainable di satu poin bahkan bisa menjadi karakter dari si kawasan itu sendiri gitu ya oke cukup menjawab mungkin Richard cukup menjawab terima kasih baik Pak Gayus cukup menjawab berarti sangat menarik sekali ya jadi persepsi tentang membangun rumah bisa sedikit diluaskan menjadi merakit sebuah rumah terima kasih jadi terminologi membangunnya bergeser ke terminologi merakit begitu ya oke mungkin Buruli ada tambahan sebelum mungkin kita akhir oh waktunya sudah habis ya Pak ya iya wah lagi hot Bu Stefani saya gemes banget tadi Bu Stefani bilang adaptability itu adalah sustainability itu kayaknya perlu kita garis besar kita highlight sampai ditempel di mana-mana kita tempel di dinding kita harus ingat itu jadi rasanya ya mungkin ada kesempatan lain Bu Stefani kita bisa diskusi memperpanjang kerjasama kita gak cuma kuliah juga nanti mungkin ngisi kelas atau whatever atau penelitian atau menulis buku gitu Bu Stefani karena menarik sekali saya terkeliti itu gemes tadi adaptability is sustainability gitu is new sustainability ya Bu ya 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 terima kasih banyak Bu Stefani terima kasih Pak Reddy ya biar kerjasamanya sustainability baik rasanya itu dari pertemuan kita kali ini mungkin Bu Stefani ada mau ditambahkan sebagai penutup buat saya saya juga tadi merespon dari Bu Ruli juga saya kan senang sekali kalau misalnya suatu saat kedepannya bisa terus kerjasama juga dengan melanjutkan kerjasama dengan dengan Uka Petra Uka Petra dan berupa kuliah lagi atau berupa workshop misalnya atau yang lainnya mungkin kita bisa melihat kesempatan itu ya baik terima kasih banyak Bu Stefani atas kesediaannya kesempatannya sudah berbagi buat yang mau berdiskusi lanjut dan lain sebagainya ya kami social media kami di atelier Larasati disambung oke baik jadi teman-teman nanti kalau mau berdiskusi lebih lanjut dan lain sebagainya mungkin boleh berdiskusi dan mengontok Bu Stefani juga oke baik terima kasih untuk kegiatan kita siang hari ini akan saya tutup ya dalam doa doakan saya pengguna ya Tuhan terima kasih atas kesempatan yang kau berikan pada kami sampai siang hari ini kami boleh berdiskusi banyak mendapatkan banyak manfaat dari sesi berbagi oleh Bu Stefani Larasati berkatilah beliau dalam kegiatan-kegiatan yang selanjutnya dan berkatilah juga kegiatan-kegiatan kami setelah ini agar dapat terus berjalanan menonton Yesus dan berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih sampai bertemu kembali di WSF Panditik terima kasih semuanya terima kasih Bu Stef terima kasih Bu Ruli dadah terima kasih Bu terima kasih Bu terima kasih terima kasih Bu terima kasih Bu terima kasih Bu terima kasih Bu thank you terima kasih terima kasih sampai ketemu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih